Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel desain bersama fanci meg kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap pembuatan logo export dari awal digambar ke desain dan dilanjutkan ke pembuatan pita atau tamengnya sampai penerapan logonya guys maka dari itu tonton video ini sampai selesai jika kalian ingin tahu cara step by stepnya dan bagi kalian yang baru datang di channel saya jangan ragu untuk klik tombol subscribe nya dan aktifkan loncengnya karena untuk minggu depan ada tutorial tentang pembuatan mockup di Android seperti yang tertera di gambar langsung saya mulai ke tutorial ini pertama aplikasi yang kalian butuhkan yaitu infinite design dan pixelate untuk aplikasi seperti biasa ada di playstore dan dibawah di deskripsi sebelum masuk ke aplikasi kalian cari dulu gambar atau foto ke browser cari dulu gambar atau foto yang akan dijadikan logo export misalkan saya disini mencontohkan burung elang kalau sudah kalian download saja setelah sudah kita masuk cara yang pertama yaitu masuk aplikasi infinite desainnya guys disini tampilan awal infinite desain klikkan saja baru kemudian kita ganti nama misalkan saya ganti nama export tanpa batas kita offkan untuk lebar dan tingginya saya biasanya 2000 lebarnya dan untuk tingginya juga sama 2000 untuk warna putih ikan buat disini tampilan pertama masukkan gambar atau foto yang kalian sudah sudah setiakan klikkan saja layar geser ke kiri kemudian pilih titik tiga di atas pilih impor gambar pilih galeri masukkan gambar yang kalian sudah setiakan pilih jiplak untuk mengatur gambarnya kita keser bagian bawah untuk mengatur disesuaikan saja kalau sudah sesuai klikkan checklist di bawah hal yang pertama sebelum kita memulai desain kalian harus save dulu karena di infinite desain kalau tidak di save dulu biasanya ada ada saja obyek ataupun desain kita berubah-rubah kalau sudah kita klikkan simpan kita buat dulu garis atau line art di luar obyek caranya pilih layar pilih tanda plus untuk menambahkan layar karena kita akan membuat banyak obyek kita klikkan layar disini kemudian ke tool pilih penak selanjutnya ke menu kuas yang ada di bawah kemudian kita pilih ballpoint pen dan saya akan coba membuat line art nya pertama pada saat kalian membuat line art ataupun menambahkan garis klikkan saja bagian luarnya saja dan disini kan masih nyiku ya guys untuk cara melengkungnya klikkan saja kayak gini tinggal klik kalau mau melengkung atau mau nyiku lagi tinggal klik saja oke paham guys saya mulai membuat line art nya ke bagian luar-luar obyek untuk mempersingkat waktu saya percepat saja pembuatannya sambil menunggu pembuatan line art nya jika kalian suka dengan tutorial ini jangan sungkan-sungkan untuk klik tombol like nya guys setelah selesai ke pembuatan line art nya kalau sudah kita klikkan checklist yang disini disini kan warna line art masih hitam ya bagaimana cara merubah warnanya atau bentuk yang kurang pas kita masuk ke menu tool pilih edit untuk merubah ukurannya selanjutnya kita pilih tanda setting yang ini disesuaikan saja dan untuk merubah warnanya kita klik warna color disini saya pilih yang warna merah saja misalnya dan kalau sudah klikkan checklist setelah pembuatan line art selesai kita menuju cara yang kedua yaitu pembuatan warna kita masuk ke layer lagi pilih layer baru diatasnya setelah itu kita ketul sama pilih pena dilanjutkan ke kuas sekarang kita pilih yang lasso misalkan di lasso juga sama seperti ballpoint pen kalau mau melengkung tinggal klikkan saja disini kan warna menutupi obyek ya caranya untuk mempermudah pembentukan pilih pengaturan yang diatas kita on kan tampilan garis luarnya yang tampak hanya garis untuk mempermudah pembuatan warnanya saya akan mulai membuat warnanya di bagian jalan line art kalian ikuti saja untuk mempersingkat waktu saya percepat lagi ada tips buat kalian kalau menonton sebuah tutorial kalau mau bisa langsung saja sambil membuka aplikasinya jadi kalian cepat bisa dalam sebuah aplikasi tersebut atau langsung mempraktekannya dan untuk kalian yang menontonnya di skip-skip menonton di video ini saya pastikan kalian masih merasa kesulitan guys untuk itu tonton video tutorial ini sampai selesai ya kalau sudah pembentukan lasso nya klikkan checklist di lasso nya guys dan untuk melihat hasil warnanya klikkan pengaturan lagi kita offkan tampilan tampilan garis luarnya setelah itu kita pilih layer kita klik tahan layer yang ada warna hitamnya kebawakan supaya warna merah itu ada diatas jadi warna hitam yang bagian samping kanan-kanannya itu nggak kelihatan untuk warna hitam kan masih belum rapi untuk merubahnya kita ketul pilih edit kita klik warna hitamnya tinggal klik saja muncul kayak gini kita rupa-rupa disesuaikan lagi kalau sudah sesuai semua kita rapikan kita klikkan checklist yang di bawah dilanjutkan ke pembuatan paruh elangnya caranya sama masih pakai lasso untuk memulai pembuatan paruhnya kita pakai cara yang kedua yaitu pilih layer lagi pilih layer baru kita klikkan baru kita buat obyeknya untuk mempersingkat waktu pada dasarnya akhirnya kayak gini guys kita pahami lasso dan ballpoint pen kalau kalian sudah paham kalian dalam menggambar atau mendesain pasti kalian bisa semuanya kalau kalian masih belum paham diulang saja tutorial awalnya intinya ada di infinite design itu saya berikan cara pertama dan cara yang kedua kalau sudah bisa kalian memahami kalian pasti mudah dalam pembuatan desainnya untuk mempersingkat waktu dalam pembuatan atau menggambar desain elang ini saya persingkat semuanya sambil nunggu prosesnya selesai kalau kalian mau menonton tutorial pembuatan logo klikkan saja kartu di atas ada pembuatan logo ada cara desain kaos dan yang lainnya untuk lebih lengkapnya kalian mampir saja ke playlist saya ada beberapa tutorial yang kalian jangan pasti suka Setelah selesai Kita masuk cara pengecepan Sebelumnya kita pilih Layar dulu Klik gambar atau foto yang telah Pertama kita masukkan Kemudian kalian Offkan icon mata ini Setelah itu Kita pilih titik 3 di atas Pilih Import gambar Untuk ukurannya kalian Sesuaikan saja dengan kebutuhan Untuk latar belakangnya Kita offkan Kemudian lanjut Simpan gambar Sepertinya dalam tutorial kali ini Saya akan bagi part 1 dan part 2 Karena saya bikin Lengkap tutorial pembuatan Desain Dilanjutkan ke Pembuatan logo eksportnya Maka dari itu Jangan lupa buat subscribe Supaya tidak ketinggalan Untuk part 2 Dan like Jika kalian suka Tutorial ini Akhir kata Dari saya Vany Cimek Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya